Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat ketemu kembali dengan saya di channel Alvin Bumba kali ini saya membahas tentang persiapan pembekalan dan apa saja yang dilakukan di dalam luta epi sebelumnya saya akan menyempatkan teman-teman saya youtubers Indonesia dan di luar negeri seluruh dunia semoga semuanya sehat dan walk up ya Oke teman-teman saya semua kali ini saya akan membahas tentang apa sih yang diperlukan sebelum kita memasuki hutan yang pertama yang kita lakukan semua supi hutan adalah mempersiapkan kompas kompas adalah sebagai penunjuk arah jalur di saat kita dalam hutan bisa tersesat kita lupa dan kita sudah ingat kompas kita bisa kita masuk pintu selatan dan kita harus kembali ke arah selatan seperti itu yang kedua adalah korek atau korek api itu sangat dibutuhkan di dalam hutan untuk kita menghidupkan api di dalam hutan saat kita berada dalam hutan untuk kita memasak konsumsi dan lain-lain kenapa harus perempuan api saya setahu saya dan yang saya lakukan masuk hutan karena saya tidak bisa menghidupkan membuat api seperti orang-orang puluh berkala atau dia pakai batu atau bisa-bisa teman sangat lama dan puluh waktu yang sangat lama untuk menghidupkan itu yang ketiga adalah kita harus menyiapkan bahan sembako bahan sembako seperti beras indomie dan yang lain-lain ini lah ya kebutuhan masing-masing yang usah terlalu banyak simpel bisa dibawa yang keempat adalah pisau butuh pisau kecil yang perlu kita bawa pisau maupun itu pisau kecil ataupun parang itu penting untuk kita bikin kemah atau menjaga diri dari tingkatan buas dan yang kelima adalah tenda kalau kita tidak bisa buat pondok bapak ataupun yang terlibat di dalam perlunya adalah tenda itu yang perlu kita persiapkan-persiapkan sebelum masuk hutan tadi yang keenam adalah perlengkapan aku bisa membawa panci kek atau bawa ceret untuk masak air panas panci untuk kita masuk beras atau apa itu penting oke teman-teman itulah 6 tip yang harus dipersiapkan sebelum kita masuk hutan bagaimana sih kalau sudah kita dihutan apa sih yang kita ragukan dalam hutan nah ini yang harus akan saya jawab apabila teman-teman bertanya seperti ini oke teman-teman sudah enam yang kita persiapkan sudah cukup untuk kita masuk hutan tadi kita akan memasuki ke arah hutan yang pertama yang kita lakukan adalah hutan mana yang kita tuju diarah mana yang kita tuju sesudah kita sampai di hutan itu yang dilakukan pertama kita apa tujuan kita masuk hutan itu apa dan juga berapa hari kita tinggal di hutan itu dan itu kita kembali kalau saya secara pribadi saya lakukan beberapa waktu saya masuk keluar hutan saya buat video dengan hobi saya yang pertama saya setelah saya datang ke tempat itu otomatis saya mencari yang namanya air tempat air atau sungai karena itu sangat penting ini setelah saya dapat tempat air dan sungai di hutan itu saya akan membuat suatu tempat atau tempat tinggal atau tempat istirahat seperti itu yaitu dengan mencari sungai dan punya dataran untuk kita tinggal kenapa pentingnya sungai karena kalau anda berada di atas gunung anda berada di sungai apalagi tidak membawa tempat air atau pembekalan untuk air minum untuk air akan susah tapi kalau anda bawa alpun air pun intinya kalau kita masuk hutan terutama akan cari adalah dekat dengan sungai karena di sungai itu di saat anda tidak bekal sana habis anda bisa mencari ikan atau memancing ikan yang dilakukan saya setelah saya mendekati sungai dan saya mendekati sungai depan kem saya depan saya berkema saya melakukan yang namanya menghidupkan api saya menghidupkan api setelah api itu hidup saya akan bikin api yang sangat lumayan besar yang kedua saya akan memasak saya akan memasak atau saya ya pertama tadi saya masak disitu untuk konsumsi saya di saat itu ketiga adalah saya akan membangun tempat tinggal maupun itu pondok maupun itu kema yang kita bawa dari ke dalam hutan tadi sebagai ke dalam hutan ini jadi kita membuat kema itu tempat kita ke dalam hutan ini terus apa saja yang kita lakukan dalam hutan sudah kita sudah selesai bikin kema itu dalam masa tapi kita lakukan dalam hutan kita lakukan adalah pertama adalah menyelusuri tumbuhan-tumbuhan dalam hutan pohon-pohonan nah ini yang penting kita lakukan kenapa kita masuk hutan tadi kenapa kita berada di dalam di sini lah kita akan mengetahui betapa banyaknya setua polona dan flora yang ada di hutan itu mereka bergantung hidup dari hutan nah begitu juga manusia karena hutan mengeluarkan oksigen dan juga menyerah beracun yang berapa racun itu dari karbon yang ditemukan oleh keneraan-keneraan dari kota atau racun-racun pabrik itu dalam hutan itu ada pibilang hutan kita habis maka ini tidak ada itulah kenapa saya mengajak teman-teman untuk mencintai hutan alam kita dengan rumah caranya bagaimana caranya pertama anda harus tahu dulu hutan itu apa, fungsinya apa baru anda akan tahu bisa mencintai hutan itu tersendiri pada teman-temanku di Indonesia banyak pengalaman yang saya dapatkan selama saya berada di hutan mungkin di video-video saya ada juga kenapa saya tiba-tiba masuk hutan saya bikin di hutan sampai saya sempat tersesat saya harus bakal rupi dan sebagainya yang saya lakukan adalah bahwa saya harus ingin tahu dulu hutan itu untuk apa dan bagaimana saya bisa melihat hutan itu dan bagaimana saya tahu ada pola floranya yang banyak di dalam hutan itu hidup apabila saya tidak tahu hutan itu sendiri semua orang mengatakan hutan itu adalah pohon yang tumbuh hutan itu terkeluar hutan itu terkeluar di Kalimantan khususnya hutan itu terbagi dua ada yang disebut dengan hutan lembu hutan lembu itu bekas ladang atau pertanian padigunung setelah dia berladang dia akan tanam buah-buahan nah ditinggalnya buah-buahan itu sekitar setuju atau kepan tahun nah dan buah-buahan itu tadi dia akan besar dan menjadi hutan ya tapi itu hutan ini hutan buah mulut pokoknya ada buah-buah macam-macam buah disitu nah hutan rimba hutan yang masih asli tidak ada tenamannya tetapi ada tumbuh buah-buahan disitu buah-buahan alam saya sering ketemu biasanya itu bulian hutan seperti kerupungan buah lahum seperti cepetak hutan seperti buah selontek itu kelibon dan juga saya sering ketemu namanya buah maritam itu buah maritam yang seperti buah ramutan kumadia saya ingin ketemukan kenapa di dalam itu ada hutan mungkin pada jaman dulu orang tua-tua itu jalan di hutan atau mereka cari garu apakah mereka cari rotang mereka makan buah prosoksi mereka buang di kiri kanan buah-buah itu jadi berpuluh tahun timbul seperti itu atau di bawah monyet jatuh di tempat hutan itu mantung nah hasil dari saya ini saya berbagi dengan teman-teman untuk mengerti hutan tadi apa di dalam hutan bagi saya ini adalah satu pengalaman dan ilmu yang saya dapat diri pribadi bagaimana Anda mengatakan bahwa hutan itu hanyalah sebuah tumbuhan yang tumbuh kayu dan hijau kalau Anda tidak tahu hutan itu untuk apa dan di mana hutan itu apa aja binatang yang ada dalam hutan itu satu apa aja di disitu burung-burung apa aja dalam disitu kalau ingin Anda ingin tahu hutan Anda harus mencintai hutan itu dan mengetahui hutan itu mencari tahu apa yang ada dalam hutan itu baru Anda akan tahu yang namanya arti kehidupan hutan belantara bagi manusia maupun ponak dan keluarga oke teman-teman ini aja yang saya sampaikan ke teman-teman semua saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ini ada kesalahan kehilapan ataupun salah sebut sekiranya saya minta maaf mungkin sampai sini dulu penyampaian saya saksikan penyampaian saya selanjutnya Survival Hutan Kalimantan bersama saya Alvin Rimba jangan lupa teman-teman dukung channel saya apabila teman-teman suka terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih